salam sang lebaters berani bertanya berani ditanya jangan kerja kau bertanya terus ya kawan-kawannya malam ini kawan saya akan memperkenalkan kepada kalian iblis dari dalam Al-Quran beda dengan iblis yang ada di Bible bedanya dimana sang lebaters abannya kalau di dalam Bible Allah eh Tuhan saya kurangnya Elohim itu menciptakan para malaikat diantara para malaikat ada malaikat ini yang apa namanya itu kita katakanlah membangkang kepada Tuhan ya kan kenapa dia membangkang dulu sudah pernah saya jelaskan bahwa pembangkangan dimulai ketika Tuhan berfirman kepada Adam mengenai pohon pengetahuan ya sehingga Tuhan hanya menciptakan malaikat nah iblis itu berasal dari mana perubahan sikap perubahan pikiran karena dia sudah makan buah pengetahuan maka dia memiliki pengetahuan itulah sebabnya di kejadian tiga iblis berani mengatakan kalau kau makan pohon itu kau tidak mati sama saya hawa ya nah kawan-kawan artinya Tuhan tidak menciptakan iblisnya tapi menciptakan malaikatnya ya ya dari mana sumber apa pengetahuan iblis itu kejadian tiga ayat dua-dua disitu jelaskan bahwa manusia hampir menjadi salah ya ya menjadi salah satu dari antara kita kan ya kan selain tahu yang baik dan yang jahat juga hampir saja hidup abadi hanya iblislah kehidupan abadinya yang bukan berasal dari Tuhan tapi dari pohon pengetahuan dan pohon kehidupan gitu ya nah kawan-kawan mengenai bahasan itu nantikan saya bahas sendiri tapi ini mungkin kalian akan heran-heran juga ya mendengar ucapan saya barusan oke gak apa-apa heran itu artinya kabar baik nah kawan-kawan bagaimana iblis di dalam Al-Quran nah sekarang saya perkenalkan kepada anda semua yang dan saya berharap ada nanti saudara-saudara kita yang muslim yang masuk dan bisa memperkenalkan iblis membantu saya kepada kalian saya hanya memperkenalkan sebatas pengetahuan saya sebatas yang ada di dalam Al-Quran itu yang saya tahu dan juga ada literatur yang saya ambil dari situs-situs muslim ya oke sekarang kita mulai mengenai si iblis ya pertama kawan-kawan bahwa iblis itu diciptakan ya itu bisa kita lihat di Al-Kafi 51 saat 71 Al-Araf 12 sekarang kita ambil saat 76 ya sebentar saat 76 ini kawan-kawannya ingat saya hanya memperkenalkan kepada kalian kalau mau yang yang lain itu nanti urusan kerja keras kawan-kawan kita muslim ya biar mereka menjelaskan karena itu bukan urusan saya saya hanya menjelaskan secara ini aja kita lihat ya apa kata Al-Quran mengenai ini saat 76 ini cara melihatnya sebelah kiri ada saat yang itu 76 namanya kita lihat disitu karena iblis berkata aku lebih baik daripadanya padanya itu menuju si Adam ya karena dia disuruh sujud kepada Adam ya karena karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah jadi iblis diciptakan Tuhan itu dari api ini saya harus bawah ya aku dari api ini ya jadi kawan-kawan di dalam Al-Quran tercatat penciptaan iblis bahwa dia dari api nah pertanyaan kita sekarang kalau seperti sugi kristologi yang mengatakan bahwa penciptaan itu harus sesuai sains pada hari keberapa api diciptakan di dalam Al-Quran hahaha ya kan kita bertanya loh semoga si sugi kristologi mendengar ini dan dia bisa mengulas secara sains karena api itu adalah unsur unsur yang ada di bumi ya kan Audah unsur yang dimanapun dia sangka maka dari dalam persakapan yang barusan saya bilang itu dia harus bisa menunjukkan pada hari keberapa api tercipta ya yang kedua dimana iblis itu dicipta karena api itu adanya di bumi mana lebih dahulu iblis dicipta atau langit dan bumi Al-Quran menjelaskan yang pertama dicipta itu adalah iblis baru si Adam baru langit dan bumi kan demikian karena alam kan diciptanya di surga jadi dari mana sumber api iblis semoga sugi kristologi siapa kawan-kawan muslim yang mendengar ini panggil dia seret kesini bilang sugi kristologi kata sang lebater coba kau rekan secara ilmiah pada hari keberapa api diciptakan ya dan iblis diciptakan dimana dari mana sumber api penciptaan iblis karena demikian ya jangan dia nanti bilang dari Tuhan selesai karena api itu diciptakan di bumi bukan di surga apakah ada api di surga tak ada kawan Hai karena di surga tidak boleh ada api kalau ada api artinya ada pembakaran ya api hanya ada di neraka dan di bumi ya kan selesai ya kita tanya nanti saudara-saudara muslim kita kalau mereka memang bisa menjelaskan ini sungguh luar biasa ya yang kedua ya Hai nah apa gunanya iblis diciptakan Tuhan ini lagi ya kita buka dulu iblis ini sebenarnya siapa kenapa begitu penting iblis diciptakan Tuhan berarti kalau iblis itu jahat berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan demikian ya kita lihat dulu kawan-kawan masalah penciptaan sudah selesai sekarang iblis itu ternyata dari golongan jin atau golongan malekat nah kita lihat saya pun heran sendiri kawan ada sebagian ayat mengatakan bahwa iblis itu adalah malekat ya kan Hai ini saya buka yang ini nah siap ya Tuhan meminta kepada iblis dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malekat sujudlah kamu kepada Adam maka sujudlah mereka kecuali iblis dia adalah dari golongan jin maka ia mendurakai perintah Tuhannya patutkah kami kamu mengambil dia dan turunan-turunan sebagai pemimpin selain daripada aku iblis pun punya anak cucu koneh sedang mereka adalah musuhmu amat buruklah iblis itu sebagai pengganti buka kurung dari Allah bagi orang-orang yang zalim ya bahwa iblis disuruh sujud berfirman Allah kepada para malekat kalimat pertama dibilang para malekat artinya kumpulan malekat ya kan kecuali iblis ada yang menjelaskan begini contoh di dalam ruangan para murid pulang sekolah kecuali guru akan demikian katanya artinya bahwa iblis ini bukan golongan malekat dan demikian nah kawan-kawan ada lagi pendapat kemarin pernah masuk ke seri miat sahir apakanya bahwa iblis itu adalah kepala para malekat katanya kan saya nggak tahu dia itu ngomong apa tapi itulah yang terjadi katanya para malekat ya nah kawan-kawan saya buka lagi ayat mengenai iblis ini sudah dapat kalian sekarang apa fungsi iblis diciptakan sampai saya bolak-balik Alquran hanya ada satu ayat bahwa sebentar sebentar harus saya buka dulu bahwa iblis itu dari golongan jin Alkafi 50 ya coba Alkafi 50 harus ngerti kalian ya karena kalau kalian dapat Alkafi 50 maka kita akan tahu ya apa fungsinya dibuat itu nah ini ya ini dan ingatlah ketika hampir berhubungan pada malaikat sujudlah kepada Adam maka sujudlah mereka kecuali iblis dia adalah golongan jin ya bahwa iblis itu kawan golongan jin ya nah maka golongan jin itu di surat zaryat lima pelanam nah adzaryat ini gimana aku mencari sebentar ya biar nanti jangan susah-susah apa ya adzaryat ade ade sebentar ini yang ah kuran ypip itu gak ada lagi jadi agak sulit kawan gak tahu kenapa ditarik karena mungkin dia masih terjemahan lama ya ini kan terjemahan lama ini kawan ah yang sudah baru ada itu di depak itu makanya kalau di yang saya buka ini terjemahan yang apa itu dibilangnya ah apa wanita wanita remaja kalau di depak montok montok adzaryat sebentar adzaryat berarti 56 saya buka dulu sini ya 50 ini agak apa juga sebenarnya enak ini cuman kurang bantap untuk pembelajaran ya jelas disitu katakan dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku artinya jin dan manusia diciptakan supaya mengabdi kepada Tuhan nah jin itu salah satu anggotanya adalah iblis bagian ya iblis setan jin gunruh nah itu mungkin itu ya nah jin ini jelas dikatakan gunanya di ciptakan untuk apa sudah dijelaskan disitu loh kok ini lagi ya adzaryat tadi mana dia adzaryat 51 sorry ini kok jadi 50 saya buka dulu 51 ya ya disitu dijelaskan bahwa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku jadi Allah menginginkan jin menyembah Allah tetapi di waktu yang bersamaan Allah menyuruh jin menyembah si Adam memang dibilang orang bahwa menyembah yang dimaksud disitu bukan seperti menyembah kepada Tuhan tetapi memberi hormat menyembah tetaplah menyembah ya mau itu hanya menyembah ini menyembah ini itu kan sebagai apa aja argumen manusia tapi kalau kalimat disitu adalah menyembah nah sekarang jikalau jin untuk menyembah kepada Tuhan mengapa ada jin yang jadi jahat bagaimana ceritanya bisa jadi jahat sampai sekarang saya tidak dapat mengolak itu di otak saya sekarang bahwa jin ini kalau kalian buka di hadis banyak eh eh emal iblis ini banyak cerita mengenai jin kalau di hadis ya bahwa jin itu makanannya tulang belulang itu bisa kita lihat di hadis hadis riwayat al-bukhari nomor 3860 dari abu hurairah kan bahwa nabi berkata ini diruayakannya langsung saya ucapannya aja carikan beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci dan janganlah engkau carikan tulang dan kotoran hewat saya gak tahu maksudnya ini batu dicari untuk bersuci apakah bersuci itu kalau dia orang Kristen dibaptis ataukah bersuci itu pergi naik haji aku gak tahu ya apa maksudnya bersuci abu huria berkata aku pun membawakan untukmu beberapa buah batu dan ku simpan di sampingnya lalu aku menjauh hingga beliau menyelesaikan hajatnya apa ini hajat hajat itu saya kurang paham ada juga hajatan kalau hajatan pesta hajat hidup orang banyak aku bertanya ada apa dengan tulang dan kotoran hewan beliau menjawab keduanya termasuk makanan jin tulang dan kotoran hewan itu adalah termasuk makanan jin mengenai kebenarannya kita kurang paham karena jin tidak bisa dilihat dan mengenai ini saya kurang membahas kalau kalian tanya apa artinya bersuci yang dimaksud disini saya kurang paham bersuci dan hajat disini saya gak tahu ya saya gak menekankan pada itu saya menekankan pada jin makanannya tulang dan kotoran hewan ya nah di hari mengenai menyembah tadi ya bahwa jin dan manusia akan mati nah ini lagi kalau mungkin gak tahu jin dan manusia akan mati jin bisa mati kawan itu kalau kita ambil dari hadis bukari nomor 7383 dan muslim nomor 2717 aku berlindung dengan kemuliaanmu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau zat yang tidak akan mati sementara jin dan manusia akan mati tetapi kawan khusus untuk iblis dia kan minta tangguh sampai hari kiamat itu di saat 79 nya ayat 79 karena aku sudah menyiasatkan manusia dia bilang kasihlah aku waktu tangguh kata iblis akhirnya diizinkan Tuhan nah kawan-kawan itu mungkin yang bisa saya perkenalkan dengan jin sekarang kita mulai berdiskusi saya harap sama seperti hari kemarin kalau kalian dari muslim saya harapkan memang muslim yang datang dan mau membicarakan ini tapi kalau kalian dari kristen mohon ketika bicara ada dasarnya jangan asal nyap-nyap paham ya? misalnya kalian bilang dasarnya apa? bahwa di hadis tunjukkan hadisnya bacakan jangan aku mencari-cari oke sekarang si zakar naik yang duluan masuk silahkan zakar naik silahkan silahkan Tunggu dulu ada yang agak nakal ini dibilangnya buang hajat itu sama dengan lagi apa ya lagi buang kotoran kata manusia jadi batu untuk ceho yang benar aja saya nggak paham itu oke lanjut halo lanjut ya ini numpang mau numpang tanya brother buat nanti misalnya kalau ada saudara muslim atau misalnya brother di SAS semoga antum sembuh masuk mau numpang tanya ini kan soal jin ya jadi kalau jin itu seperti yang mana kita tahu jin itu kan ada jin kafir ada jin muslim oke dari mana itu bisa didapat kan ada itu yang ngomong itu ada jin-jin muslim gitu kan ada hadisnya atau ada ayat al-qurannya nah itu perlu nanti coba saya cari nanti coba saya chat nanti ya 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 jadi yang yang jadi pertanyaan saya jin ini kan muslim jadi kalau jin muslim sebagaimana kita tahu muslim itu kan menjalankan yang katanya segala perintah Allah SWT itu termasuk sunat ya ya apakah jin apakah jin yang masuk kategori jin muslim ini apakah mereka disunat juga apakah mereka disunat siapa yang menyunat nah pertanyaan berikutnya terus kalau misalnya jin ini masuk syurga dapatnya apa apa dapat bidadari juga atau gimana terus itu gimana itu karena kan secara kan jin muslim gitu loh oke saya nitip pertanyaan gitu aja brother semoga nanti ada yang bisa menjawab terima kasih oke terima kasih jakarnai ternyata kawan-kawan ada surah al-jin betul ya berarti al itu artinya suci jin berarti jin yang suci kalau iblis dari golongan jin berarti golongan-golongan iblis ini juga ada yang suci ya tapi bukan iblisnya tapi jinnya itu ada yang suci berarti kalau benar jin punya agama kawan berarti aduh saya bagaimana menjawabnya agamanya kata si zakarnai tadi misalnya agama islam dong muslim ya kan karena dibilang bahwa jin diciptakan dan manusia untuk menyembah Allah artinya ada yang menyembah Allah maka dia menjadi muslim maka dia harus sunat sunat bagaimana ya nah ini ada ayatnya al-jin sebelas sebentar saya carikannya al-jin sebelas eh al-jin sebelas baru saya tahu wah ih mantap kali ini ya ini kawan-kawan dan sesungguhnya diantara kami ada orang-orang yang saleh dan diantara kami ada yang tidak demikian halnya adakah kami menempuh jalan yang berbeda-beda kami di sini siapa ini kan surah jin mulai dari ayat 1 mengenai jin ya ya kalau di ayat lain juga dikatakan ini memang untuk perilbangsa jin ketika mereka baru diambilnya dari hadis ada ini saya buat ya Abdullah bin Abbasrah berkata maksud dari lafal kami menempuh jalan yang berbeda-beda adalah diantara kami ada yang beriman dan ada pula yang kafir Ibnu Tamiyah berkata maksud dari kami menempuh jalan berbeda-beda adalah berbagai mazhab yang berbeda-beda ada yang muslim ada yang kafir ada adilan al-sunnah ada juga ahli bidah ya ini mengenai yang katanya bahwa jin memilih ada juga yang beribadah kerana kan dibilang bahwa jin dan manusia ciptakan tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah SWT ternyata ada juga yang itu ya berarti jin bisa bertobat ah saya tidak tahulah pusing saya bisa memperkenalkan itu saja kawan yang lain-lain nanti kalian tambah ya nanti kalian bilang kayak siapa tadi bilang jin masuk surga apa hadiahnya ah yang lain-lain nanti di surga dikawinkan kata siapa kemarin si selayer atau si idrisnya siapa dia kalau nanti kalau nanti ada perempuan yang suaminya tidak masuk surga maka dia di dikawinkan dengan penghuni surga yang laki-laki yang jantan ya atau pria lah berarti bisa jadi jin nanti dikawin sama manusia itu gimana atau ada bida dari jin saya tidak tahu ya di surga jin mau ngapain pusing saya nih terus apakah jin memahami rukun islam apakah jin memiliki syahadat tidak tahu aku nih oke kita lanjut saja kita ambil mister jongos halo meters jongos hidupkan micnya jongos eh jongos halo mister jongos gak ada lama kali langsung dikik selain itu dikik biar berkurang langsung si bolis naburju silahkan si bolis itu jin ya iblis yang baik hati halo ya silahkan halo ya suaranya kecil sekali tapi ya udah silahkan silahkan halo halo ya halo udah jelas bang suaranya kecil kali coba dekatkan aja micnya bentar bang suaranya bentar bang suaranya halo udah jelas tau masih kecil masih kecil halo ya udah udah langsung aja langsung aja nanti bisa belum jelas sekali tapi udah bisa lah ya jadi aku mau nambahin kan kalo kalo muslim itu kan ngomong kadang cukumbar tak ada ayat ya apa Alquran itu sempurna tak ada kontradiksi di dalamnya sekarang kalo kita pelajari lebih lanjut semua itu kan semua itu kan sebenernya kadang omong kosong aja mereka ini kan agama baper klaim ngakunya di jolimi padahal paling sedih menjolimi hilangnya Alquran sudah dirubah-rubah penuh kontradiksi padahal Alquran sendiri penuh kontradiksi nah sejarah latin topik kali ini yang kita bahaskan jin hmm kalo ditanya jin itu tercipta dari apa pasti mereka jawab dari api hmm nah kalo kita tanya kapan jin diciptakan mereka bilangnya jin itu diciptakan sebelum manusia padahal urutan sendiri gak jelas urutan-urutan penciptaan itu gak jelas hmm makanya kadang disini kita kita ketawa sendiri ngeliat muslim ini kan karena ditulis disitu di Quran surat al-hirs ayat 27 bunyinya juga dalam yang lain dan dia menciptakan jin dari nyala api baru tertulis juga di 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 surat di surat surat al-aral di surat surat al-aral jinn tersebut jinn terbuat dari api sebagaimana dalam firmannya dan kami telah menciptakan jin sebelum dalam kurung sebelum menciptakan manusia tapi yang sangat panas jadi kerjaan jin kerjaan jin itu sebelum manusia diciptakan apa gitu loh kan itu kan udah jelas kontradiksi iya jelas penuh pertanyaan kan itu kalau di kitab jelas kalau sebenarnya iblis itu adalah malaikat yang memberontak kan itu karena dia apa dia ingin membuktikan dia ingin mentarakan diri dengan Tuhan kan gitu sehingga dia memberontak ada malaikat kan jelas itu tujuannya dan yang satu lagi memang satu lagi saya menambahkan yang masalah jin muslim dan jin kapir itu hmm itu kan lucu kalau ada jin muslim dia bersahadat kayak mana hmm karena disini jin itu diciptakan sebelum manusia hmm tapi itu gak kontradiksi namanya hmm nah jadi saya cuman menambahin itu aja bang terima kasih terima kasih si bolis namburju ini juga jinnya si bolis sih hehehe tapi dia baik berarti ini jin kalau dalam kelompok jin jin yang sudah bertobat dan memiliki agama ya kawan-kawan bantu kalian saya mengenai jin ini ya maunya ada yang muslim kayaknya ini muslim nih H.S. Zamili ya Pak H.S. Zamili salam salam silahkan Pak H.S. Zamili ya gini Pak pertama sekali saya mengucap syukur kepada Tuhan dimana saat ini ada seorang Bapak Rudini dipakai Tuhan dengan luar biasa menurut saya pemaparan-pemaparan yang Bapak berikan selama saya ikuti sangat masuk akal dan sangat menurut Alkitab itu sendiri hmm nah selain daripada itu kemarin saya ketawa terbabak sampai berulang-ulang saya ulang videonya tentang apa itu dibahasnya batuk as ashat itu rupanya Bapak Rudini juga pintar mengelawat menurut saya iya iya atau orang enggak cocok tegang enggak 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 selain daripada pintar ya sangat-sangat ini sangat saya kagum begitu nah soal Jin ini pernah juga saya bicarakan sama teman saya waktu saya masih di Pekanbaru eh pernah di Pekanbaru tuh pernah pernah oh saya juga lama di Pekanbaru iya ceritanya begini waktu itu kami lagi duduk di depan kami itu ada pohon iya nah pohon pohon iya maaf ya saya bilang sama Bapak itu Pak saya mau kencing mau buang air kecil dibilang kemana kubilang itu di belakang pohon itu dibilang jangan nanti disitu ada Jin oh iya 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 disitulah mulai lalu saya tanya Pak perbedaan Jin dengan setan itu menurut Bapak seperti apa atau di ajaran Bapak itu seperti apa katanya Jin itu Jin dengan setan itu beda iya Jin itu katanya tempatnya di pohon-pohon di di tempat seram-seram lah katanya nah sedangkan setan itu sedangkan setan itu yang selalu memberi manusia pikiran-pikiran jahat itu itu setan katanya oh itu setan katanya nah saya ingat sama dia pernah saya dengar di ceramah ceramah juga di masjid kan rumah disana kan banyak masjid nah Pak begini Pak saya pernah saya dengar Pak di masjid itu ceramahnya begini ada Jin kafir dan ada juga Jin muslim nah sementara kalau yang dibilang muslim itu kan menurut Islam kan baik nah bagaimana cara membedakan Jin yang baik itu dengan Jin yang jahat hmm aku tanya seperti itu nah katanya Jin tadi kan sudah saya bilang Jin yang itu tempatnya di pohon-pohon atau di tempat-tempat seram itu dia enggak mengganggu katanya hmm tapi saya enggak tahu lah entah ada di di ajaran apa asumsi dia sendiri enggak tahulah saya seperti itulah jawaban dia sama saya pada saat itu nah waktu itu saya ambil kesimpulan begini Pak menurut saya itu kan Jin itu kan setan ya menurut saya setan itu kan kerjanya menyesatkan ya dia disebut setan itu atau iblisi itu karena pemikiran-pemikiran nggak ada yang bagus menurut saya hmm hmm terjadilah perdebatan di sana yang nggak ada ujungnya tetap dia berkokoh bahwasannya ada yang baik dan ada yang tidak baik katanya nah sampai lah saya tanya berarti Jin itu juga nanti ada yang masuk di surga karena ada yang baik ya 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 saya tanya seperti itu iya katanya kalau soal itu saya nggak bisa pastikan itu yang bisa memastikan itu Allah sendiri hmm itu aku bilang seperti itu nah saya bilang sama dia ya beginilah Pak kalau semua manusia ini kan mengejar yang baik apalagi di ajaran kita di Islam itu kan amal baiknya amal baiknya kalau banyak itu pasti masuk surga hmm tentunya Jin ini juga karena dia kan baik nggak nggak berbuat jahat pasti dia masuk surga loh hmm saya bilang seperti itu nah tapi akhirnya datanglah bos kami jadi percakapan itu putus nah intinya bubar yang intinya pada malam ini saya berdoa buat Bapak Rudi ini ya semoga Bapak Rudi tetap dilindungi dan buat pemikiran-pemikiran Alkitab biaya itu tetap di semangatkan buat kita-kita semua ini ya tetap tetap nah gitu lah Pak terima kasih Pak Rudi ya oke terima kasih A.S. Zamili ini dia memang kalau kita sering berada di lingkungan sekitar mengenai Jin, Iblis dan Setan ini banyak pandangan-pandangannya di kuburan-kuburan itu apa Setan, Jin atau Iblis saya nggak tahu kalau si Slayer bilang sama si apa itu satu lagi Rindra Iblis itu kepalanya malekat dulunya katanya maka disuruh sujud itu kan karena ada kepala malekat untung nggak dibilangnya kepala prema Gotam silahkan Halo Gotam ya selamat malam malam-malam silahkan ini topiknya apa ini tadi saya agak terlambat ini Iblis dalam Al-Quran ya kita memperkenalkan Iblis yang ada di dalam Al-Quran kemampuan saya terbatas makanya saya perkenalkan apa yang sesuai kemampuan saya dan dari dalam Al-Quran tidak saya ambil dari yang lain-lain dan juga hadis ya kalau ada tambahan silahkan tetapi harus ada dasarnya masalahnya saya tidak tidak kenal Iblis karena saya bukan Muslim Oh apa Bapak Hindu untuk Buddha no 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 I'm Christian Oh ya berarti kalau Christian Iblisnya lain dengan Iblis yang di dalam Al-Quran ya 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 ada yang bisa anyway gini ah anyway by the way apa lagi Anu saya saya baru pertama kali ini bisa masuk stream ya saya terima kasih mengenai Tritunggal saya tercerahkan dari Bang Rudy kemarin ya jadi ternyata saya sangat mudah memahami Tritunggal itu jadi saya tidak mau mengenal Iblis dalam Alkitab lain ya cukup mengenal Tuhan Yesus aja dalam Alkitab sip mantap 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 oke terima kasih terima kasih ya oke terima kasih Rudy aja Pak Gotam ya sama-sama Pak Gotam jadi kawan-kawan Bapak ini orangnya idealis dia tidak mau mengenal Iblis yang di dalam Al-Quran sebenarnya saya juga tidak mau mengenal kawan tetapi harus saya kenalkan kepada kalian kata orang tak kenal maka tak sayang jangan kalian sayang Iblis ya maksudnya biar bisa kalian memiliki bahan perbandingan karena kita adalah orang-orang pencari kebenaran dalam mencari kebenaran terkadang kalian sering membanding-bandingkan inilah saya kasih bahan perbandingan kalian tapi kalau orang yang sudah mantap di Kristen dia tak mau lagi mencari itu kawan ya maaf kawan jujur saya katakan bahwa saya saat ini saya berpikiran pangsa pasar kenapa saya mau menuju seratus ribu subscriber pertama yang kedua saya mau buktikan kepada kalian bahwa ternyata gampang untuk mencari viewers dan subscriber seperti yang saya katakan kemarin apabila saya bicara tentang agama orang sana maka subscriber dan viewer banyak dan terbukti kawan ya dulu saya masuk ke dalam namanya idealisme 3 bulan bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 saya hancur top jatuh total karena saya hanya bicara firman Tuhan dalam Bible Maka dari itu karena ini kondisi saya belum sehat fit ya saya mau buat saya live dua kali sehari pertama saya live mengenai Bible yang kedua saya live mengenai Al-Quran tapi saya Al-Quran yang memperkenalkan tidak membahas itu rencana saya mau buat saya siang dan Bible malam ya kawan-kawan yang tunggu saya sehat sekali rencana mungkin mudah-mudahan besok saya wujudkan itu siang atau sore saya bicara Al-Qurannya memperkenalkan apa aja isi Al-Quran malam saya bicara Bible karena saya pikir contohnya di wall saya ketika saya menulis ya ada yang mengatakan bahwa pendeta itu katanya biji mata Tuhan saya bilang itu biji mata berhala mereka ngamuk-ngamuk mereka tidak paham kekristianan itu apa apa yang itu semua kristian yang salah kalau saya katakan gembala itu biji mata berhala salah saya karena di dalam Alkitab jangan dikatakan gembala itu apa kalau saya bilang pendeta-pendeta kan tidak ada dalam Alkitab baik tersurat maupun tersirat ini saya tambahin dikit dari Bible ya maka kalau saya katakan demikian mereka harusnya cerdas tapi karena tolol bodoh Yeremia 4 ayat 22 sungguh bodoh umatku ini anak-anak tolol langsung dibilang Tuhan gitu tidak memainkan kawan jadi saya sering memancing-mancing polemik di Facebook saya tujuannya apa biar mereka itu berpikir tapi memang itulah kawan maka saya bilang saya akan tetap mengajar isyal kitab ya dan kalian nanti tadi malam saya mengajari tentang doktrin apa yang terjadi di report video itu sehingga tidak ada iklan ya kawan-kawannya tidak usah kalian takut kawan tidak usah kalian report-report itu biarkan aja dia berjalan apa adanya kebenaran tak bisa kalian tutup-tutupi maka dibilang mulut singa tidak bisa kau larang mengaum ya biarkan aja kawan yang terjadi justru kita kristen anansi malu dilihat orang kau kenapa malu sama Tuhan aja kau nggak malu ya sama manusia kau malu oke sekarang cuoks cuoks abis cuoks triple koski cuoks silahkan cuoks cuoks silahkan masuk wah oke triple koski silahkan cuoks tadi cabut sekarang triple koski silahkan oke lama malam bang kedengaran malam malam kedengaran baik langsung iya untuk mengenal Jin judulnya ini Jin sebenarnya bang Jin Jin ini udah pada keluar hmm tadi sore aja saya lihat Jin nya ada bang kalau itu Jin nya tadi sore saya nonton lah tadi sore sampai sempat saya buka YouTube saya nonton YouTube nya saya lihat ada Jin Jin nya berkaca apa lagi hahaha aduh inilah Jin inilah Jin yang merasa ganteng iya iya dan aku tidak punya WA nah haram mampus sampai sekarang enggak punya WA nya ini bisa bisa jadi memang Jin Jin karakter-karakter Jin itu memang harus kita pahami memang ada yang berkelabung demikian yang pura-pura nabi pura-pura baik jangan-jangan Jin berlebelkan bendera ada begitu lah berarti macam-macam Jin lah ya cerita macam-macam Jin tapi mungkin tapi saya yakin bukan Jin nya kita itu Jin mereka itu ya bang ya jadi enggak wajah lah kalau saya lihat sih bang memang muka-muka Jin itu begitulah yang merasa ganteng itu yang selalu menghina iya cuma kalau untuk masalah ini bang maaf bang ya ada ini request dari saya lah bang ya kayaknya mantap sekali bang kalau di perdalam ini kalau kita perdalam abang membahas tentang ini bang tentang bahwa sangat berbeda itu dulu bang kalau bisa sangat sering dulu dibahas itu bang isinya yang di Al-Quran itu dengan di Alkitab itu sangat berbeda bang itu dulu diruncingkan dulu bang bahwa Isa bukan Yesus itu dulu sering kita bahas-bahas bang Isa bukan Yesus Abraham bukan Ibrahim yang gini-gini bang oh boleh boleh biar benar bang kelihatan titik terang itu titik terang mantap 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 biar semakin mereka 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 itu bang biar biar gak main-main lagi mereka aman bahas-bahas Alkitab kita itu bang nah itu benar-benar kalau itu sangat senang saya bang terus yang berikut bang kalau untuk tentang si apa itu siapa si emas siapa si si kursi emas itu iya jadi sebenarnya bang kalau dia memang namanya sangat harum kalau kita dengar di Indonesia ini tetapi tetapi hanya Bang Rudy lah yang kuliah yang berani maju di depan di waktu agama waktu Yesus dihina-hina nah jadi menurut saya bang ini tamparan untuk si GL ini si kursi emas itu selalu lah dihina-hina kita dia kemana aja dia ini selama ini kemana aja mungkin merasa nyaman aja dia udah banyak pundi-pundi itu dia gak peduli dengan yang lain di luar sana hanya Bang Rudy lah yang berani untuk membuat serangan kepada mereka agama bim selabim itu yang selalu menghina Yesus kita pendeta-pendeta ini hanya beberapa lah bang yang mau untuk mengkritik itu semua gak ada yang diperbuat gak ada yang diperbuat macam-macam jadi kami berharap sama Bang Rudy terima kasih lah untuk Tuhan mungkin Bang Rudy dipakai dalam hal ini jadi minta minta tolong lah bang mudah-mudahan lah untuk di ke depan hari nanti abang berdalam lagi sekali lagi saya minta bang berdalam lah lagi tentang membuat jelas perbedaan mereka dengan kita sip mantap itu ide bagus iya bang itu aja bang itu aja bang oke terima kasih triple kuaski ini masukan yang bagus kan ya jadi memang harus kita mix ada katanya saya memperkenalkan ada kalanya saya bicara bibel ada kalanya saya mix betul ini bagus ini mungkin besok saya mulai apakah Abraham bukan Ibrahim kayak gitu judulnya Yesus bukan Isa karena karena tadi sore saya nonton itu si kursi emas juga bicara dengan katanya orang Israel tak apa orang-orang itu nggak jelas yang satu tetap mengatakan seolah-olah Isa adalah Yesus yang satu membiarkan ya-iya aja tapi memang dia menanggapi ya itu yang saya maksud kenapa harus ditanggapi seperti itu lawan aja oh maaf bro Isa bukannya Isa kan selesai tapi jemi menjaga hubungan oh iya-iya lanjut bro bahas oke sekarang Nathan silakan Nathan Halo 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 silakan apa kabar sehat kabarnya ya puji Tuhan sehat sehat ada dikit-dikit ini kan sedikit lagi Tuhan Yesus berkatilah semakin kuat semakin sehat ya lah ya ya biar jadi apologet yang terkenal di Indonesia lah untuk memperkenalkan saya bukan ingin jadi orang terkenal tetapi ingin jadi orang dikenang oh iya hahaha oke oke apa lagi ini apa nih yang mau dibahas nih memperkenalkan iblis waduh aku sampai sekarang nggak kenal iblis gimana mengenalkan iblis ini ya tapi memang bagus juga itu nggak usah kita kenal kenal iblis itu kalau kita kenal iblis nanti kita berteman baik dengan iblis betul khusus itu tapi sepanjang kita pengalaman hidup lah ya yang dari agama sebera ya mereka tuh ya beda-beda tipis lah dengan itu kemerut saya sih ya 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 gitu pula ya yang kena kita iblis abraham ibrahim hmm hmm yesus isa di 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 apa ya displetkan ya sejarahnya juga di ada miripnya beda-beda tipis juga gitu biar gampang orang tergantung nah pas dipasti aja tapi displetkan lagi ya jadi agak dikabur-kaburi jadi ada perbedaan seperti itu hmm ya saya nggak bingung juga tapi sampai sekarang saya gimana mau bilang ya jinn ada yang baik ada yang jahat saya bingung gitu jinn apa ya jinn kafir kaya jinn kafir yang jinn bisa masuk jinn apa yang ke muslim yang nggak tahu apakah itu pengawal-pengawal kawan tetangka sebelahnya saya nggak tahu juga sih iya saya bingung ya karena ciri-cirinya saya lihat juga hari-hari keramat Jumat ya ibadah mereka ya apa hubungannya gitu kan ada kaitannya itu setiap penggunaan tuh harus malam Jumat mengasah pusaka memandikan pusaka segala macam kan hari keramat apakah itu ada hubungannya itu yang saya bingungnya disitu gitu iya yang kedua yang buruk lain kemarin saya ingat gitu kecemburuan iblis kepada penciptaan manusia oleh Tuhan dia cemburu dia mengadu apa istilahnya menggosok supaya dia mengintai manusia ini yang sudah diciptakan oleh Tuhan bahwa manusia diciptakan serupa dengan mirip dengan Tuhan Tuhan dan dimuliakan jadi kecemburan itu mungkin ya terus mereka mengintai manusia ini jadi kalau namanya iblis itu ada yang baik ada yang jahat saya rasa nonsense bullshit semua bisa bertobat lagi bisa bertobat lagi aduh bingung aku itu kadang-kadang nggak masuk akal lagi gitu ya pengguna pandangan saya itu aja nggak ada pengguna bahas-bahas itu saya yang males membahas-bahas itu sebenarnya iya betul-betul betul Pak Natan nggak ada untungnya kita membahas-bahas itu yang kita membahas-bahas itu keteladan Tuhan Yesus yuk sip saya juga setuju itu iya ya okelah itu aja mungkin pandangan saya ya terima kasih Pak Natan sama-sama betul itu kawan ya bahwa sebenarnya apalah mau kita perkenalkan iblis-iblis ini berkenalan ke nanti iblis jadi kawan baik ya sekarang kawan iblis itu digambarkan imun-imun ya kan oh ada namanya jin ibrit dibuat itu imun-imun kawan sehingga banyak orang suka bahkan dibuat nama logo band itu kan ada iblis buat bertanduk itu kan ya kawan-kawannya tapi sudah oke ya makanya saya memang agak berat juga membuat-buat acara gini ya apa saya perkenal-perkenal itu tapi memang ada juga perlunya sekali-sekali biar kita punya acara beragam ya outdoor silahkan hidupkan mic-nya langsung bicara outdoor mic-nya masih di mute outdoor oke sekarang dekonqueros ayo dekonqueros halo bang halo langsung yuk 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 ya jadi melalui HR Bukari nomor 3281 ya dan muslim nomor 2175 ya bahwa setan itu menyusup masuk dalam diri manusia itu melalui aliran darah bang wih ya juga melalui aliran darah gitu kan hmm jadi saya bingung bagaimana caranya dia masuk melalui aliran darah karena pada dasarnya kan iblis itu adalah setan jin itu adalah roh kan gitu bang ya bagaimana caranya mungkin kalau melalui hidung melalui nafas ya mungkin kan gitu bang ya ini yang membuat bingung kan gitu melalui nyamuk mungkin masuk ke nyamuk kan digigit nyamuk saya masuk langsung ke darek di bidik akut gitu ya lalu lalu yang kedua bang ya tentang maaf ya patut diduga patut diduga supaya jangan salah mengerti saya juga berharap ada apologit muslim yang menyaksikan program ini naiknya supaya kita bisa dapat pencerahan tentang jumro itu loh bang yang melempar setan itu loh setan kan dilemparin itu ya kan jadi katanya tradisi dari ibrahim melempari setan itu ini perlu saya belum sempat dapat ininya bang dalilnya kan gitu ya tolong dimana itu ada dalil bahwa setan dilempar jadi patut diduga bahwa kan katanya katanya patut diduga bahwa batu aja aswat itu bisa menyedot dosa atau menghapus dosa nyerempet bikin bang gak apa-apa ya ya kan memang kita bahas Al-Quran di dalam konteks Quran itu kan bukankah cuma Allah yang bisa mengampuni dosa patut diduga bahwa batu aja aswat itu adalah Allah itu sendiri tetapi mereka tidak gentil mengakuinya kan gitu jadi dalam arti kata mereka ciptakan Tuhan mereka sendiri mereka ciptakan iblis dalam versi mereka sendiri kan gitu ya kalau secara logik mana mungkin setan bisa ditimpukan gitu bang batu itu segenggam itu mahal memang jadi setelah ditimpukan di bawahnya udah truk katanya jadi truk itu penuh ini lagi nah itu jadi seperti Muhammad KC bilang kan menjadi sebuah dipisah buat bangsa Arab saya pakai istilah jadi ini channel kuang tolong diperkenalkan ya bang ya di bangku jadi yang terakhir namanya sudah sekali namanya buat gampang itu nggak jadi nanti aku bikin aja bang bang debater aja bang ya jangan nggak boleh-boleh sekali terserah iya yang apa kayak misalnya entah apalah terserah tapi yang gampang dengan orang kalau ini kan dekonqueros lo panjang kali ngebacanya separahnya dekonquer debater itu bang dekonquer debater kan gitu jadi yang kemudian bang tadi masukan dari yang sebelum aku itu jadi tentang isa itu bukan Tuhan kita dengan muslim itu beda ya kan Maria bukan Miriam Abraham bukan Ibrahim itu abang angkatlah ke permukaan bang supaya lebih tegas bahwa Tuhan kita itu mana sih lalu kemarin kemasukan kok kalau abang ingat itu bahwa bahwa keledeliar itu bukan bukan muslim bang tentang keturunan Ismail Ismail itu bukan kajian saya jadi keturunan Ismail itu mendiami sebelah timur Mesir di pesisir laut itu bangsa Asyur kemana Nabi Yunus Tuhan kirim kenapa Tuhan menyayangi kota Niniwe karena itu keturunan Ismail dari keturunan Abraham dari keturunan segaris jadi karena abang juga harus harus bener bang ya disini gak bisa saya prank abang ya jadi karena ini bukan momen ya kan gitu jadi kita harus sudah memang apa namanya fik bahwa Bible kita itu tidak mencatat sedikitpun tentang agama seberang itu harus itu dan termasuk kita mereka tidak mencatat sedikitpun tentang agama kita Kristen bang itu harus benar-benar itu bang tolong diperjuangkan itu bang ya ini penyakit dan ilang sahi tentang ya bang ya oke oke gitu aja dengkok kueros makasih koras yuk jangan lupa kalian subscribe punya adik kong kueros debaters ya panjang de kong kueros saja juga bisa tapi kalau orang mencari sulit kawannya diculis dulu de kong kueros yang gampang aja misalnya pakai misalnya misalnya bang debaters jadi kalau orang mau cari sang debaters nama itu muncul juga ya nah kawan-kawan kalian lihat itu kan mereka yang mengaku-ngaku bahwa mereka keturunan si smile biarlah berarti cocok itu ditempatkan kepada mereka ya dan memang cocok sekali kawan orang-orang Arab itu sifatnya kayak keledaliar kan dia bilang tangannya akan mencakar apa saudara-saudaranya di tempat kediamannya dia berkuasa dan dia juga mencakar semua orang dimanapun demikian juga saudaranya kan dan itu terjadi mereka cakar-cakaran itu di dataran Arab sana saling bunuh saling boom oleh oke anak seribu pulau silahkan selamat malam bang malam-malam bisa di dengar siap bisa di dengan baik dan apa jelas silahkan ya ini bang saya mau cerita waktu dulu waktu masih kuliah dulu kos temen ini kan dia apa dia itu seperti dapat dapat apa namanya dapat ilham lah sebuah ilmu pengasihan hmm eh bacaannya saya sudah rupa pokoknya huh huhun hurjih gitu ada gitu-gitunya sama sukmung umum fahum lahir jin bacaannya seperti itu hmm waktu itu kan sebuah kota di Jawa Timur itu kan mikrolet itu eh duduknya kan saling berhadapan hmm hmm nah waktu itu kami ada bertiga atau berempat kebetulan saya semua teman-teman yang mau mau membaca bacaan itu hmm ada satu target lah satu cewek ini nah kami bertiga itu membaca itu hmm targetnya satu cewek nah kebetulan disitu saya saya kan eh mungkin kadang bisa melihat seperti jin itu lho bang seperti bayangan itu begitu dibaca itu entah dari mana itu bayangannya itu mengeruyuki apa mengeroyoki cewek itu bang seperti apa seperti terangsang gitu wih wih ini tidak bang dari situ saya padahal di bacaan itu ada kata suci saya kan saya penasaran coba lihat bacaan lu ini kan ada kata suci kok seperti ada bayangan hitam itu bang ngeroyoki cewek itu dan cewek itu sampai terangsang saya bilang waduh ini kok begini gitu terus ini bang itu pengalaman pribadi yang saya apa saya saksikan sendiri kebetulan saya di lokasi terus ini bang apa usul untuk membahas pahala dan dosa sebab saya juga punya pengalaman mendengar percakapan di warung kopi waktu itu kepelaksanaan pembangunan pasar Wonokromo di Surabaya ini bisa saya lanjut nih lagi pengalaman kedua ini begini bang di warung kopi itu kan kebetulan itu kan ada kita ngopi biasa di Surabaya warung kopi pasti ada kopi lah kita ngobrol nah ini ada seperti orang tua lah yang dituakan disitu bang dia bercerita begini D kamu keluar rumah itu dengan niat mau dari apa namanya rejeki itu pahalamu sudah satu terus karena rejekimu akan dibagikan kepada istri satu itu pahalamu juga satu lagi tambah satu berarti dua karena tiga berarti pahalamu tiga jika kamu mencari rejeki sampai mencelakakan orang itu dosamu satu dengan pahalamu yang tiga ini masih ada dua kamu dikurangi gitu iya 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 ini kebetulan orang-orang yang orang-orang yang apa namanya orang-orang yang dihormati disitu saya ya aneh aja mendengar ini dan itu lengkap dengan ayat-ayatnya bang dikasih tahu bang iya 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 apa habis itu peduli silahkan edward es micnya oh keluar sekarang masuk peduli micnya didupkan peduli ya halo bang selamat malam iya bang malam ini temanya bahas jin apa iblis ya bang apa setan soalnya kan ini kayaknya beda kan ya bang ya Sebenarnya sih menurut apa itu Itu satu keluarga Iblis adalah golongan jin Baru nanti dibilangnya jin yang jahat Namanya setan kan gitu Jadi jin ada yang baik juga ya bang ya Ada dibuat kan memang ada Ya Jadi ini bang Kalau saya cari-cari Kalau kita itu kan Kalau jin atau iblis lah kita ngomong ya bang ya Itu kan Ya kalau kita bilang ya Musuhnya Tuhan lah Musuhnya Bapak kan Musuhnya kita semua Tapi kalau misalnya Dari Yang diperkenalkan abang ini Kan yang memperkenalkan jin ya Dia ini Kalau kita lihat ini Saya cari-cari ini Ada dari Surat Al-jin Ayat 9 bang Ya Jadi Disitu disebutkan Jin itu Zaman dulunya itu Dia bisa Terbang bang Ke langit Jadi dia bisa Mengetahui juga Informasi-informasi Gitu bang Ya kalau ada Apa-apa di bumi ini kan Atau Ada siapa mau meninggal Atau informasi apapun lah Rahasia-rahasia langit Itu dia bisa tahu bang Jadi Ini tipis-tipis mirip-mirip Jibril lah bang Oh Ya Jadi dia ini Ayatnya Dan sesungguhnya kami Dalam kurung Para jin Dahulu dapat Menduduki beberapa tempat Di langit itu Untuk mendengar-dengarkan Dalam kurung Berita-beritanya Tetapi sekarang Barang siapa yang mencoba Dalam kurung Mendengar-dengarkan Seperti itu Tentu akan Menjumpai Panah api yang Mengintai Untuk Membakarnya Jadi Dari ayat ini Berarti kan dulunya Jin itu bisa Terbang ke langit bang Bisa Kayak Jibril juga gitu bang Cari-cari informasi Gitu bang Nah cuman kan Cuman kan ini Katanya lagi kan Semenjak apa Nabi Muhammad ini diutus Si jin ini Dah gak bisa lagi bang Dapat rahasia lagi dia Karena Udah terwakilkan oleh Nabi Muhammad Jadi Sebelum Nabi Muhammad diutus Yang jadi nabi itu Ya jin ini bang Karena mereka yang Tau-tau ini kan Kalau menurut ini Menurut yang saya Baca-baca ini Maaf kalau saya Salah tangkap gitu kan Mungkin ada nanti Teman-teman muslim Yang bisa Mengklarifikasi Kan gitu ya bang ya Nah Dan juga ini Saya lihat Ya banyak-banyak macam lah bang Kalau bisa ngomongin Masalah-masalah Jin-jin atau iblis ini Yang pasti nanti Ya kita tunggulah Kawan-kawan ini kan Yang dari muslim Untuk Apa Klarifikasi Apa mungkin kita Salah tangkap bagaimana Ya terima kasih Bang Sang berbatas Itu aja dari saya bang Halo bang Gak ada kedengaran Suara bang Halo 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 Bang Rudy Udah lama Saya gak pernah masuk Ini udah ada Seminggu lebih Atau dua minggu nih Lanjut 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 Oke oke Ini Saya mau Cerita gak apa-apa bang ya Sebentar aja ya Jadi Tadi sore Saya ada Ketemu Jadi Jinnya itu Di Youtube Tadi sore Saya nonton video Ada Jin Jinnya itu Gemuk Putih Dari kacamata Oh Terus Kepalanya Lanci Jinnya 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 ini bisa Membedakan Yang jelek Dan yang ganteng Jadi kalau yang jelek Katanya Enggak boleh pakai Tuhan Kalau yang ganteng Dipakai Tuhan Jadi dia merasa ganteng Bang Jadi dia merasa Dipakai Tuhan Itu bentuk Jin bang Jadi Jin itu Dia bisa Berbawa Itu Ilmu tingkat tinggi Kan Ilmu tingkat tinggi Jadi mungkin Dia bersekutu Dengan Jin Atau mungkin Dia Jinnya Mengusing Tinggi Dari Jadi Jin Jin juga Ada di Apa bang Di kartu Pun ada Jin Jadi kalau Kira pegang kartu Perubah dia Bang Jin itu Jadi Leng Jadi Leng Kuru Jadi Gita Jadi memang Saya Enggak tahu Entah Kenapa Itu harus Dibahas Dalam Kitab Sebelah Itu Ada Jin Ada Iblis Ada Begini Menurut saya Itu Ada yang Bay Ada yang Tidak Sebenarnya Kalau Iblis Ini Selama Kita Masih Di Dunia Ini Selalu Adanya Kan Gitu Ya Jangan Kendi Di bawah Pohon Tadi Kata Bapak Itu Dia Mau Satabi Buang air Kecil Kan Gitu Di gereja Pun Adanya Jin Makanya Sering Berkelai Kadang-kadang Kan Gitu Dimana 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 Adanya Jin Bang Di Dalam Rumah Di Dalam Keluarga Di Youtube Pun Ada Jin Kan Ya Sementara Saya Mau Prank Abang Tadi Cuma Sudah Sudah Tidak Tahan Jadi Keluar Jin Sudah Ada Tadi Yang Yang Bilang Itu Sudah Ada Tadi Sore Aku Lihat Jin Jadi Gitu Bang Kalau Saya Lihat Ini Memang Lebih Kepada Entertain Mungkin Nanti Hari Berikutnya Bisa Kita Bahas Firm Lebih Dalam Lebih Enak Lagi Kembali Ya Bang Ya Eh Gitu Aja Internist Ya Ya Bang Oke Terima Kasih Yo 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 Masuk Silahkan Coks Coks Teritanya Tidak ada suara Coks Ini yang Kenapa Pak Eduard Silahkan Pak Eduard Halo Pak Eduard Halo Halo Silahkan Silahkan Aku Baru Sekali Ini Masuk Baru Satu Kali Ini Masuk Karena Aku Jadi Ingat Pokok Jengkol Itu Aku dulu Pernah Suka Main Di Sana Dulu Oh Sempat Tinggal Di Di Apa Sempat Tinggal Di Kampung Jawa Itu Di Jalan Jawa Jalan Jawa Ya 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 Sekarang Beratku Ada disitu Marga Marga Si Manung Si Manung Kalid Ya Tinggal Dimana Sekarang Saya Saya Di Bekasi Oh Berarti Kenalah Sama Si Rani Rani Aku Lupa Namanya Maklum Sudah lama Temanku Dulu Si 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 Mamora Si 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 Rani Si 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 Mamora Rani Berusahaan Mamaknya Berusahaan Jalan Jawa Juga Aku Kenal Aku Kenal Aku Cuman Jadi Gini Ini Komen Juga Judul Judul Ini Memang Agak Sulit Dan Kalau Sendainya Pun Itu Dibahas Agak Bingung Juga Kita Gitu Kan Karena Yang Mana Iblis Yang Mana Jin Yang Mana Apa Kan Agak Bingung Juga Tetapi Kalau Sendainya Itu Masuk Kedalam Kristen Dalam Perspektif Alkitab Ketika Kan Lebih Jelas Kan Begitu Dan Kupikir Ini Pun Juga Perlu Gitu Karena Apa Orang Kita Pun Gak Gak Terlalu Paham Soal Itu Contoh Ini Minggu Lalu Minggu Lalu Atau Dua Minggu Lalu Saya Bertemu Dengan Seseorang Saya Baru Kaget Ketika Dia Bilang Begini Lai Pernah Saya Ketemu Dengan Seseorang Yang Disamping Lai Saya Tanya Dia Dia Tanya Dia Itu Opun Nyalai Ya kan Raja Nepos Pos Tuga Nepos Pos Saya Itulah Dulu Tetapi Kalau Secara Teologis Saya Tidak Percaya Bahwa Ada Aroha Nenek Moyang Kita Yang Mesti Melayang Layang Jadi Pemahaman Ini Pemahaman Yang Seperti Itu Masih Banyak Di kalangan Kita Bahwa Aroha Aroha Aroh Jahat Aroh Apa Dari Nenek Moyang Suka Datang Yang Datang Yang Kesurupan Yang Jadi Ini Ini Masih Banyak Diantara Kita Sendiri Yang Kristen Gitu Jadi Kalau Tadi Dibahas Dalam Perspektif Alkitab Itu Sangat Menarik Juga Akan Banyak Melibatkan Banyak Hal Gitu Karena Pemahaman Yang Dengar Ini Pun Akan Banyak Itu Yang Kedua Saya Juga Tadi Setuju Dengan Yang Perlu Kita Tekankan Lagi Bahwa Tentang Kalau Disana Ada Dibicarakan Tentang Ibrahim Dan Abraham Itu Tidak Sama Banyak Dibahas Dalam Al-Quran Dan Alkitab Tentu Kan Berbeda Seperti Isa Tadi Yang Salah Lahirnya Di bawah Pohon Kurma Isa Yang Kita Yesus Yang Kita Bicarakan Yang Di bawah Yang Dikandang Domba Lahirnya Di Bethem Kan Begitu Jadi Kan Berbeda Jadi Saya Lebih Lebih Kalau Sendainya Lebih Tertarik Kalau Sendainya Itu Lebih Ditekankan Kedalam Sehingga Kita Akan Lebih Jelas Lebih Yang Sanapun Tidak Bisa Terlalu Menabrak Ke Sebelah Kita Dan Kita Pun Tidak Mau Semakin Terdidik Dan Tidak Tertabrak Tidak Tidak Mau Membiarkan Dirinya Ditabrak Sehingga Kita Lebih Siap Juga Oke Terima Kasih Oke Terima Kasih Pak Eduard Besok Kita Akan Bahas Mengenai Bible Lagi Pak Ya Semoga Bapak Tetap Setia Di Channel Ini Karena Nanti Bapak Lihat Banyak Bahasan Saya Yang Membuat Bapak Terkejut Dan Orang Terkejut Langsung Bilang Saya Sepsak Dan Maki Maki Padahal Saya undang Dia Masukkan Bisa Untuk Berdiskusi Tak Perani Ya Apalagi Kemarin Ketika Saya Menjabarkan Menurut Alkitab Bukan Menurut Apa Ya Bahwa Alkitab Menginginkan Bahwa Jemaat Itu Jadi Contoh Saya Di Duri Jemaat Duri Itu Dari Mana Kita Tahu Itu Dari Kisah Para Rasul Dua Dimana Basarok Itu Turun Mereka Berbahasa Bangsa Bangsa Artinya Biar Pekabaran Injil Berdasarkan Suku-suku Bangsa Baru Surah Paulus Pun Kepada Suku-suku A Daerah Roma Ephesus Korintus Begitu Begitu Maka Kemarin Ketika Saya Bilang Kalau Menurut Ini Maka Tidak Ada GBI Di Dalam Orang Marah Marah Orang Tidak Paham Apa Yang Kusampaikan Kenapa Saya Katakan Begitu Sudah Jelas Saya Bilang Andai Kata Paulus Menurut Surat Kepada Jemaat Manalai Surat Enturis Dia Hanya Mengatakan Kepada Jemaat Giriau Bukan Kepada Jemaat GBI Tadi Jadi Orang Marah Marah Kalau Kaya Berbicara Sebenarnya Saya Makan Buah Simalakam Kenapa Satu Bulan Ini Saya Tidak Bicara Tentang Firman Tua Secara Penuh Kayak Dudukan Malam Pertama Karena Saya Ingin Membuktikan Kepada Kelihah Bahwa Saya Bisa Seperti Mereka Itu Yang Cepat Menaikkan Subscriber Yang Cepat Menaikkan Piyu Bisa Saya Buktikan Yang Pertama Yang Kedua Memang Saya Kan Kemarin Sakit Jadi Belum Bisa Lifeline Gini Karena Ada Asam Lambung Sama Batuk Darah Itu Konsentrasi Dulu Ke situ Maka Saya Harus Buat Yang Namanya Monolog Monolog Yang Paling Asyik Mengomentari Kristolologi Setelah Itu Saya Berangsung Kuli Sudah Tanggung Kalau Saya Itu Nanti Maka Saya Katakan September Kemarin Sudah Saya Mulai Kan Janji Saya September Tanggal Satu Kan Sudah Tetapi Itu Saya Bila Siap Kalian Mendengar Kenyataan Bahwa Ketika Saya Bicara Permantuan Dulusuk Begantungan Kalian Saya Bikir Kalian Ternyata Kawan Ternyata Langsung Komentar Setan Apa Semua Sesat Ini Padahal Ada Ruang Masuk Bicarakan Kan Demikian Kawannya Tetapi Apa Saya Peduli Saya Hanya Bicara Alkitab Saya Jujur Jujurnya Terkadang Saya Menyakiti Kalian Karena Kalian Tidak Siap Sampai Sampai Ketika Ketika Saya Bilang Begitu Maka Cari Alkitab Kenapa Paulus Tidak Pernah Menulis Surat Pada Sama Sudah Banyak Kristian Koptik Kato Kato Sumpah Sudah Ada Zaman Itu Tapi Rasul Paulus Nasrani Tidak Pernah Jemaat Nasrani Tadi Tetapi Jemaat Korintus Jemaat Roma Ephesus Tujuannya Apa Memang harapan Dari Bibel Itu Para Rasul Kristian Ini Datang Yang Bila Itu Enggak Bagus Kok Dikelompokkan Memang Begitu Dikelompokkan Berdasarkan Negara Turun Kebawah Berdasarkan Apa Lebih Provinsi Turun Kebawah Kota Majid Dan Kabupaten Turun Kebawah Ketamatan Karena Begitulah Sifat Daripada Suku-suku Ini Agar Berita Injil Kerajaan Sumpah Tersampaikan Maka Rasul Paulus Membuat Surat Kepada Roma Kepada Ephesus Korintus Kolose Tidak Dibuat Surat Kepada Advent Surat Kepada Katolik Surat Kepada GBI Tak ada Itu Surat Kepada Jemaah Tanah Batak Misalnya Bagus Artinya Orang Yang di Tanah Batak Bisa Menerima Kabar Gembira Terima Harusnya Gunakan Logika Kalian Sebelum Tidak Menerima Cari Dulu Ajak Saya Berdiskusi Benar Saya Memang Diskusi Memang Kalian Harus Dikerasi Baru Mau Diskusi Oke Ini Sudah Nama Apa Ini Oke Edi Silahkan Edi Pra Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Edi Pra Ini Dari Graham Waalaf KW KW2 Saya Mau Ngajak Debat Sama Abang Panas Hati Saya Coba Panggil Gus Imron Dulu Berarti Kemasukan Jin Atau Kemasukan Saiton Atau Kemasukan Iblis Enggak Saya Mau Ngajak Debat Khusus Sama Abang Yang Jin Yang Ada Di Film Aladin Oh Yang Digosok Itu Keluar Menurut Abang Sekarang Saya Tanya Aladin Agamanya Apa Nah Itu Saya Gak Ngerti Mungkin Karena Dia Di Dataran Arab Aladin Itu Ada Sebelum Nabi Muhammad Atau Sesudah Nabi Muhammad Itu Kita Cari Tahu Aku Gak Tahu Gimana Cara Menjuarkan Itu Nah Itu Dia Saya Juga Gak Tahu Makanya Saya Tanya Sama Abang Kita Debat Disini Masalah Jin Aladin Aja Gimana Ya Ya Tonton Film Itu Aku Tonton Film Aladin Memang Disitu Ada Jin Dan Kejadian Di Daerah Arab Sana Jajirah Arab Aku Gak Tahu Tahun Berapa Kejadian Itu Penang Lihat Aladin Salat Iya Tapi Tempatnya Ada Di Karterbang Itu Itu kan Sajadah Iya Iya kan Karpet Karpet ya Karpet Iya Karpet Bukannya Itu dipakai Untuk ala Salat Oh Bukan Itu Kalau Yang Sajadah Sajadah Itu Karpet Itu Karpet Karpet Terbang Bukan Sajadah Berarti Ini Zaman Sebelum Nabi Gitu Iya Sekarang Jelasin Itu Jenis Apa Kalau Gitu Nah Ini Itu Dan Kayak Kata Penelepon Sebelumnya Itu Dikatakan Kawan-kawannya Ada Di Pohon-pohon Tempat-tempat Serap Ini Malah Di Lampu Gimana Itu Ada Di Lampu Makanya Itu Berarti Ini Tolong Satu Lagi Satu Lagi Jinnya Itu Aneh Tapi Rambutan Di Ini Ini Itu Aneh Itu Saya Juga Baru Lihat Itu Penampilannya Jinnya Seperti Itu Makanya Tolong Ditambahin Lagi Di Katalog Itu Nanti Saya Sebarin Ke Teman-teman Gerhamu Alah KW Itu Ada Jin Baru Jin Alah Din Gitu Ya Oke Mantap Itu Aja Ya Bang Nanti Kita Jangan Lupa Ya Oke Pak Nanti Kalau Saya Sudah Punya Bahan Saya Ajak Anda Deman Saya Hubungi Teraha Muala Video Pak KW 2 Ya Terima kasih Assalamualaikum Iya Kenapa 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 Tidak Berpikir Jin Aladin Itu Kawan Dia Di Dalam Lampu Digosok Dia Keluar Ya Kan Begitu Dia keluar Tapi Tengah Panjang Modis Sekali Kawan Gaya Tahun Berapa Sementara Gaya Tahun Modern Ditinggalkan Rambut Mohak Tinggalkan Sini Setengah Gini Baru Dibotak Sini Jaman Jaman Kayak Film-film Kungfu Dibotak Disini Rambutnya Panjang Jin Modis Juga Memang Bikin Pusing Oke Sasuke Silahkan Sasuke Jin Sama Setan Sama Gak Beda Beda Katanya Setan Yang Jahat Jadi Setan Kalau Iblis 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 Itu Katanya Jin Bangsa Jin Makanya Aku Bingung Tapi Katanya Dia Ketua Para Malaikat Malaikat Jika Jin Katanya Makanya Aku Bingung Jibril Katanya Jin Juga Malaikat Ada Yang Bilang Rokudus Ada Yang Bilang Jin Ada Yang Bilang Malaikat Membingungkan Juga Ini Antara Iblis Setan Jin Dan Kuntilanak Pocok Segala Macem Keturunannya 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 Oh Kalau Pocok Sama Kuntilanak Keturunan Setan Setan Gitu Ya Kan Mereka Beranak Jujuh Juga Halo Putus Putus Sorry Sebentar Putus Putus Gimana Si Lucifer Itu Maktanya Gimana Ulang Gimana Gimana Halo Ya Halo 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 Sudah Halo Sudah Halo Sudah Suara Sudah 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 Halo Halo Udah Udah Halo Udah Langsung Langsung Lanjut Iya Ada Katanya Ada pendeta Yang bisa Yang pernah Bertemu Dengan Lucifer Rajanya Setan Rajanya Iblis Itu Gimana Menurut Abang Tuh 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 Kalau Sudah Ketemu Raja Iblis Tuh Jadi Iblis Malah Bisa Lepas Dari Hilang Sebelum Bertobat Dia Katanya Bertemu Dengan Para Para General General Setan General General Iblis Jadi Dia Rajanya Iblis Lucifer Dia Pernah Takluk Pernah Tertemulah Gitu Aku Ngeri Juga Ini Orang Ini Berarti Kamu Aladin Tapi Dia Tidak Ada Karpet Terbang Itu Dia Pakai Apa Ilmu Lain Pakai Awas Kek Sunggokong Kek Sunggokong Itu Aja Oke Terima kasih Salam 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 Nasaret Silahkan Masuk Nasaret Ya Salam Salam Apa Kau Bang Habarnya Masih Seperti Dulu Apa Ini Topiknya Iblis Ya Iblis Iblis Sama Kerasa Sama Dengan Begu Ganjang Kali Begu Ganjang Itu Keturunan Iblis Hantu Belau Begu Ganjang Baru Apalagi Begunur Nur Soalnya Kalo Di Daerah Kami Ini Di Medan Kebanyakan Begu Ganjang Yang Terkenal Disini Iya Iya Ya udah Bang Itu aja Oke Terima kasih Nasaret Begunur Nur Begu Ganjang Hantu Belau Itu Sama Oke Silahkan Titik Titik Halo Titik Ini Gak Datang Ini Raja Iblis Katanya Halo Raja Iblis Silahkan Yuk Silahkan Bang Ini Topiknya Iblis Kalo Rajanya Iblis Itu Siapa Bang Kira Kira Kalau Disitu Bang Kira Bener Gak Tau Aku gak Tau Karena Memang ada Dibilang Dajjal Itu Nanti Terakhir Nah Iblis Yang Sekarang Dimaksud Itu Aku gak Tau Siapa Dajjal Yang Menggoda Adam Dan Hawa Itu Itulah Kurangnya Makanya Saya berharap Ada Rekan-rekan Muslim Masuk Dia Menjelaskan Saya gak Tanggup Memperkenalkan Sampai Sana Saya Hanya Bisa Memperkenalkan Sampai Sini Iya Katanya Kan Raja Iblis Itu Dajjal Kalau Di Kitab Wikipedia Katanya Dajjal Itu Mirip Manusia Jadi Ciri-cirinya Itu Matanya Buta Satu Sebenarnya Bukan Mirip Manusia Tetapi Mirip Si Dewa Sunggokong Itu kan Ada yang Matanya Disini Itu kan Yang dikalahkan Sunggokong Itu Itu Mata Tiga Bang Mirip Mirip Itulah Iya Mudah-mudahan Ada yang Ada yang Masuk Menjelasin Itu Kotanya Raja Iblis Dajjal Ya gitu Oke Terima kasih Raja Iblis Aduh Ngeri-ngeri Aku sekarang Didatangi Hantu Bilau Halo 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 Langsung Hantu Bilau Sebelumnya Aku Nge-pans Banget Nih Sama Abangnya Nih Aku baru Pertama kali Masuk Nge-pans Nggak Maksudnya Baru pertama kali Masuk Tapi Ngikuti Udah lama Oke Lanjut Lanjut Ini Sebetulnya Apa yang Dipertanyakan Soalnya Tadi Aku Tadi Ada Telepon Jadi Nggak Ngikuti Tadi Iblis Mengenai Iblis 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 Satu Setan Tapi Menurut Al-Quran Nggak Ya Menurut Al-Quran Saya Hanya Bisa Memperkenalkan Sampai Situ Kalau Ada Rekan-rekan Muslim Masuk Atau Rekan Kristen Tapi Ada Ayat Pendukung Atau Data Pendukung Silahkan Ya Kalau Kalau Menurut Saya Saya Muslim Tapi Tapi Kalau Untuk Berargumen Secara Ayat Saya Kurang Tahu Tapi Tadi Saya Pas Pertama Abang Membukakan Ayat Tentang Jin Dan Manusia Itu Kan Diciptakan Untuk Beribadah Terus Sebetulnya Ini Saya Terkadang Sering Iseng-iseng Debat Juga Sama Sama Rekan Sama Muslim Menafsirkan Ayat Kenapa Iblis Sampai Dikutuk Terus Katanya Iblis Disuruh Bersujud Sama Tuhan Tidak Mau Sehingga Iblis Dikutuk Banyak Pertanyaan Yang Saya Pertanyakan Itu Masa Tuhan Nyuruh Iblis Jajah Tidak Bisa Kan Terus Ya ini Asumsi Saya Kalau ayat Tidak Menurut Saya Iblis Itu Sampai Sekarang Masih Taat Sama Tuhan Sama Allah Menurut Saya Karena Dasarnya 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 Ya itu Kan Ada cerita Katanya Iblis Itu kan Sebelum Ada peristiwa Disuruh Menyembah Hadam Itu kan Taat Dia kan Artinya Saking Taatnya Iblis Itu Ada Juga Yang Menyebut Bahwa Iblis Itu Sampai Bisa Memimpin Malaikat Iya Baru Tahu Saya Kemarin Itu Dikatakan Si Slayer Atau Si Iya Itu Terus Saking Taatnya Iblis Itu Kalau Perasangka Saya Sampai Dia Mau Juga Dikutuk Seolah Jadi Antagonis Menurut Saya Seperti Itu Kalau Kalau Gara-gara Dia Tidak Mau Sujud Sama Adam Itu Menurut Saya Masih Banyak Pertanyaan Masa Seorang Tuhan Iblis Aja Tidak Bisa Kan Dimana Ya Itu Makanya Saya Masih Berperasa Kebaik Mungkin Saking Taatnya Iblis Itu Sampai Dia Mau Dikasih Peran Antagonis Makanya Terkadang Kasian Juga Berarti Saya Sama Setan Giliran Yang Jele Setan Ya Jadi Kambing Hitam Ya Menurut Saya Itu Suatu Ketaatan Dia Walaupun Dia Saking Taatnya Aja Kalau Menurut Saya Oke Yang Kedua Terus Terang Bang Saya Saya Nge-patch Sama Abang Biar Saya Muslim Karena Gimana ya Abang Ini Tidak Tebang Pilih Menurut Abang Tidak Sesuai Dengan Pemilikan Abang Abang Tebas Walaupun Dari Kristen Itu Sendiri Terkadang Saya Melihat Komen Komen Kaum Kristen Ini Nanti Orang Sebelah Ketawa Di Islam Juga Banyak Perdebatan Bang Antara Sunni Wahabi Jangan Jangan Justru Dengan Bang Rudy Ini Ibaratnya Sportif Akhirnya Saya Jadi Manteng Terus Terang Saya Muslim Cuman Ini Pencarian Hidup Saya Makanya Ya Saya Kadang Kekristian Terkadang Contoh Gini Ketika Ketika Ustadz Yahya Waloni Menjelekkan Kristen Itu Baru Satu Arah Saya Harus Ada Satu Arah Lagi Sebagai Anu Jangan Juga Saya Banting Amentah Itu Semua Orang Termasuk Kenapa Nama Saya Hantu Belau Terkadang Bang Rudy Tau Biar Itu Dari Hantu Belau Dari Siapa Akhirnya Hantu Belau Aja Baru Baru Terima kasih Oke Terima kasih Jadi Top Juga Sekarang Hantu Belau Bahaya Memperkenalkan Hantu Banyak Juga Orang Setiap Ada Dulu Masuk Dimbok Saya Orang Hantu Belau Jadi Top Hantu Belau Sekarang Hantu Belau Itu Bukan Hantu Orang Sini Belang Gitu Hantu Belau Kau Kawan Kawan Diawalkan Sudah Saya Bila Mengapa Saya Harus Mengangkat Ini Agar Ada Pemandi Kita Mencari Kebenaran Orang Kristian Sudah Memahami Iblis Sama Setan Yang Ada Dalam Bible Tetapi Dalam Al-Quran Kan Belum Dan Mereka Takut Usalah Penilai Maka Saya Beritakan Saya Perkenalkan Biar Ada Kalian Pemandi Cuma Di Dalam Memperkenalkan Ini Saya Punya Keterpatasan Itulah Tidak Masuk Terlalu Hanya Pada Tataran Permukaan Saya Berharap Si Teruni Selayar Masuk Dia Bisa Menambahi Atau Si Eddie Pray Tapi Oke Sekarang Jin Bibir Bicin Selamat Malam Silahkan Jin Bibir Bicin Bingung Juga Kalau Di Agama Islam Dia Tidak Bisa Dipisahkan Iblis Sama Jin Tapi Kalau Di Kristen Bisa Dipisahkan Tapi Saya Tau Juga Saya Suka Menonton Di Pondokan Pondokan Di Diara Sumatera Itu Ada Dua Jenis Jin Ada Yang Di Udara Ada Yang Di Darat Lai Pernah Dengar Tidak Enggak Gak Pernah Kekuatan Yang Di Darat Kalah Sama Indudara Oh Karena Bisa Terbang Contohnya Ini Contohnya Ternesot Bukan Kalau Bisa Kita Bisa Bedain Ratu Kidul Sama Nyiroro Kidul Itu Beda Oh Beda Tau Kalau Nyiroro Kidul Itu Dari Kayangan Nyiroro Itu Muridnya Yang Ada Di Darat Jadi Para Para Apa Para Saya Ada Ya Maaf Kata Ustadz Ya Memiliki Ilmu Kalau Dia Sudah Punya Pegangan Dari Udara Kayangan Dia Akan Bisa Menemui Nyiroro Karena Nyiroro Menghormati Yang Dari Udara Tapi Kalau Dukun Dukun Yang Dari Darat Dia Punya Pasukan Darat Nggak Bisa Tembus Ke Nyiroro Jadi Kebanyakan Yang Pinter Pengobatan Pengobatan Itu Yang Di Daerah Jawa Itu Dia Memiliki Atau Berhubungan Dengan Yang Di Udara Istilahnya Yang Di Kayangan Semacam Sunggokong Apa Semua Ilmu Dari Kayangan Itu Makanya Di Langit Kita Nggak Tahu Jadi Menarik Juga Ini Tapi Kalau Bagi Umat Krisen Nggak Perlu Takut Sebenarnya Ada Obat 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 Kasih Kalau Orang Yang Suka Mengasih Sudah Mengampuni Aura Positif Akan Ada Di Tubuh Kita Umat Kristen Siapapun Manusia Yang Mempunyai Aura Positif Ya Tidak Pendendam Tidak Benci Tidak Menjelekin Orang Itu Hantu Belawapun Tidak Akan Tembus Masuk Kedalam Tubuh Kita Percaya Itu Juga Suka Dikatakan Sama Paranormal Siapa Yang 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 Bisa Yang Dari Buddha Buddha Itu Ngomong Aura Positif Aura Lupa Itu Itu Bener Bener Karena Apa Dibilang Kalau Tubuh Kita Ada Aura Positif Ya Tidak Ada Ruang Aura Negatif Iblis Gak Bisa Masuk Jin Gak Bisa Masuk Kebanyakan Jin Bisa Masuk Kalau Kita Ada Rata Dendam Otomatis Ada Aura Negatif Di Tubuh Kita Dia Bisa Masuk Makanya Berbahagialah Orang Yang Mengikuti Jesus Christus Yang Mengajari Kasih Kasih Musuh Luar Biasa Orang Yang Sudah Seperti Itu Tidak Akan Tembus Sampai Gunaguna Apapun Itu Itu Aja Informasinya Terima Kasih Terima Kasih Jenis Jenis Baru Halo Halo Christian Solder Silahkan Halo Halo Silahkan Halo Silahkan Ini Topik ini Luar biasa Ini ya Mengenai Iblis apa Apa beda Iblis dengan Dajjal Sang Dabat Itu Lenggak Kutahu Makanya Tadi Sudah 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 Kalau Membedakan Dajjal Saya Dengar Dengar Katanya Membedakannya Dari Mata Iblis Mata Berapa Makanya Itu Iblis Sebetulnya Dari Mana Gitu Jadi Kalau Versi Kristen Kristen Berbeda Iblis Dan Kalau Versi Kristen Saya hanya Bisa Menjelaskan Versi Kristen Saya Kristen Boleh Menjelaskan Sang Debat Terus Dari Versi Saya Boleh Halo Kalau Saya Mau Menjawab Ini Harus Saya Silenkan Suaranya Dua Oh Gitu Gitu Aja Pertanyaannya Gitu Aja Pertanyaannya Aku Boleh Menjelaskan Dari Versi Kristen Oh Bisa Silahkan Kalau Dari Versi Kristen Kan Bahwa Allah Tuhan Tidak Menciptakan Iblis Karena Allah Maha Agung Dan Maha Kasih Tidak Mungkin Menciptakan Yang Jahat Yang Versi Kristen Yang Hanya Ciptaan Tuhan Atau Ciptaan Allah Itu Cuma Ada Malaikat Makhluk Yang Malaikat Dan Manusia Kita Tidak Kita Tidak Mengenal Jin Dan Tidak Mengenal Hanya Setelah Setelah Ada Yang Namanya Malaikat Yang Namanya Lucifer Ini Kalau Dari Bahasa Ibrani Bilangnya Hilal Bin Sakar Hilal Bin Sakar Itu Kalau Kalau Di Bahasa Latin Dibilang Lucifer Bahasa Inggris Jadi Lucifer Di Indonesia Diterjemahkan Jadi Iblis Atau Setan Nah Berbeda Berbeda Dengan Roro Jahat Roro Jahat Itu Lucifer Ini Atau Hilal Bin Sakar Ini Mempengaruhi Dia Mempengaruhi Kan Seperti Malaikat Di Sorga Itu Dipengaruhi Sehingga Jadi Roro Jahat Maka Di Kekristianan Hanya Mengenal Iblis Rajanya Dan Roro Jahat Kalau Bahasa Yunaninya Kalau gak salah Dia bolos Dia bolos Dan Daimonia Kalau gak salah Nah Jadi Malaikat Ini Yang Memberontak Jadi Dia sendiri Karena Malaikat Ini Diberikan Kehendak Bebas Oleh Allah Tuhan Sehingga Malaikat Ini Dia Boleh Taat Ketaatan Dia Berarti Dia Benar Benar Malaikat Baik Tetapi Ada Yang Namanya Si Hilal Ben Sakrat Lusifur Ini Dia Tidak Mau Taat Bahkan Dia Mau Menyamakan Yang Maha Tinggi Artinya Dia Menyamakan Tuhan Maka Hanya Iblis Yang Minta Yang Pengen Sembah Kalau Tuhan Gak 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 Wajib Kita Sembah Karena Memang Dia Pencipta Ya Kalau Misalnya Yang Minta Disembah Ini Kurang Ajar Gitu Makanya Karena Dia Sombong Kejatuhan Dia Pertama Itu adalah Dosa Kesombongan Dia Ingin Menyamakan Dengan Allah Yang Maha Tinggi Sehingga Dianggap Oleh Allah Oleh Tuhan Yang Maha Suci Ini Pemberontakan Makanya Dia Harus Disingkirkan Maka Dia Dicampakkan Dilemparkan Dia Dari Dari Sorga Sana Dia Datang Ke Bumi Nah Manusia Diciptakan Di Bumi Ditamanya Di Taman Eden Atau Taman Firdaus Kalau bahasa Yang lain Oke Oke Kalau Menciptakan Manusia Dia Datang Mempengaruhi Dia Dia Bujuk Si Si Hawa Hawa terlebendu Dia bilang Kalau Buah Itu Tidak Boleh Itu Kalau kamu Makan Justru Kamu Bisa Seperti Allah Ini Memutar Balikan Fakta Oke Oke Padahal Dia yang Pengen Jadi Allah Dia Yang Pengen Jadi Allah Dia Bujuk Sama Si Hawa Hawa Terpengaruh Hawa Bawa Ke Suaminya Halo Christian Solder Jadi Jadi Awal Semua Ceritanya Dari Situ Pak Halo Sang Debater Ini Hanya Menambahkan Saja Biar Sama-sama Kita Belajarkan Nambah Ilmu Oke Terima kasih Suaranya Bergema Kawan Tidak Bagus Dua Suara Ini Yang Terakhir Silahkan Malam Abang Salam Berani Bertanya Berani Ditanya Jangan Bertanya Terus Dari Sudah Sini Saya Cuma Mau Bertanya Bang Ini Ini Kan Materinya Iblis Terus Saya Nanyanya Kalau Hantu Gimana Bang Tau Lagi Hampir Lagi Karena Begini Bang Ada Pernah Saya Nonton Di Televisi Ada Dibilang Itu Bang Pemburu Hantu Terus Saya Mau Nanya Ini Bang Tegak Tegak Kecil Bang Pekerjaan Apa Yang Paling Dibenci Iblis Dan Paling Dibenci Tuhan Memperkosan Iblis Betul Oke Terima kasih Selalu Bang Rindu Aku Bang Bang Sedikit Bang Kalau Itu Apa Yang Ada Itu Kaos Itu Bang Minta Tolong Di Share Link Supaya Saya Bisa Diki Juga Terima 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 Tidak Enak Kali Silahkan Tidak 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 Apa Yang Terjadi Mungkin Dengan Perangkat Oke Kawan Berhubung Semua Sudah Habis Dan Waktu Kita Sudah Ber 2 Jam Dan Ini Saya Juga Sudah Mulai Isap Isap Mau Makan Dulu Kalau Asam Lambung Kawan Harus Sering Makan Dan Sedikit Aku Disuruh Karena Ada Gula Ini Membuat Susah Tapi Sudah Berkurang Gulanya Sudah Ada Doakan Kalian Selalu Biar Kita Tetap Bisa Jumpa Besok Saya Usahakan Jumpa 2 Kali Sore Dan Malam Atau Siang Dan Malam Mengenai Materinya Nanti Kita Apakah Seperti saran Yang Tadi Kita Membuat Perbandingan Abraham Bukan Ibrahim Seperti Tidak Oke Atau Satu Kali Aja Malam Dulu Sekian Terima 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 Selamat